Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Guru Sutrisno, salam dari Bali Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Guru Sutrisno ya Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan lagi Saat ini saya berada di Jalan Raya Nusa 2 Selatan Saya akan mengajak teman-teman melintasi jalan ini melihat kondisi terupdate Di Jalan Nusa 2 Selatan sampai nanti saya akan mengajak teman-teman untuk ke tempat peribadatan umat beragama yang ada di Bali ini ya Tempatnya itu di Puja Mandala Jadi disitu ada beberapa rumah ibadah yang menjadi simbol kerukunan antar umat beragama di Bali ya teman-teman ya Oke di sebelah kiri kita bisa melihat ada satu hotel namanya Vogue Hotel Jadi di jalan ini memang ada beberapa hotel-hotel yang kualitasnya sangat bagus ya teman-teman ya Salah satunya adalah Mulya Resort Mulya Resort ada di daerah sini yang luas areanya sangat luas sekali Di dalam itu tampilannya sangat mewah dan juga sangat banyak sekali ya ada kolam renangnya Dan dia langsung view-nya ke pantai teman-teman ya Jadi mungkin ada salah satu pantai namanya Pantai Geger atau Geger Jadi Geger ya lebih tepat mungkin ya Jadi disana itu Mulya Resort view-nya langsung ke pantai situ ya Jadi seperti itu teman-teman ya Dan ini masih lanjut terus Masih panjang sekali area Maksud saya luas sekali areanya ini Oke Di sebelah kanan kiri seperti Bisa kita lihat memang sirih khas jalan di daerah sini Seperti ini ya teman-teman Karena ini masih bisa juga tembus ke mana namanya Ke pantai Pandawa ke pantai Melasti Kalau kita putar balik arah Tembusnya ke daerah sana ya Masih bisa lewat sini juga Jalannya Seperti ini sepi sekali Tidak seperti di Kute Jadi jalan di sini memang sangat sepi Oke bisa dilihat Masih terus Mulya Resort sampai disini teman-teman Sebelah kanan saya ini Masih area bagian dari Mulya Resort Nah ini teman-teman bisa dilihat Luas sekali dia Tuh luas sekali Jadi kurang lebih kalau nggak salah Ini saya pernah bekerja di salah satu hotel disini Tahun 2010 kalau nggak salah Jadi Mulya Resort itu kurang lebih dibangunnya pada saat itu ya Tahun 2010 atau 2011 itu ya Jadi saya melihat sendiri pada saat proses dibangun awal-awal itu Nah ini Di sebelah kiri ada Hotel de Bali Tempat saya kerja dulu Jadi saya tahun 2010 Kalau nggak salah saya pernah bekerja disini Hotel de Bali ini Untuk menghandle Keseluruhan kolam renang disana Oke kita masih lanjut ya teman-teman Jadi banyak sekali hotel-hotel bagus disini ya Hotel-hotel bagus disini Jadi tamu-tamu negara biasanya juga Menginapnya disini ketika ada event-event Internasional Ada beberapa tamu-tamu negara Menginapnya di daerah sini Seperti tempat saya kerja dulu itu Di Hotel de Bali juga pernah Di booking beberapa kamar untuk tamu yang Tamu negara Disini teman-teman bisa dilihat juga ada San Regis ya Ini juga mewah sekali hotelnya Hotel San Regis Di sini juga ada Bali National Golf Club ya Disini ada lapangan golf Ini sudah masuk di jalan trompong ya Jadi sudah kita lewati jalan Nusa Dua Selatan Ini jalan trompong teman-teman Seperti ini masih suasananya Kanan-kiri hotel Ada lapangan golfnya juga Jadi seperti ini Ini hampir saya lewati setiap hari dulu ya Oke Ada The March Tadi bisa kita lihat Hotel juga Disini ada warung-warung kecil juga Jadi untuk karyor-karyor hotel Juga bisa makan disini Ada spa juga Ada minimarket Dan kali ini teman-teman ya Biasanya banyak sekali ada bule Tamu-tamu asing Jalan di pinggiran Jalan di pinggiran seperti ini ya Tapi tidak kita lihat untuk kali ini Sangat seperti sekali Di sebelah kiri ada The Grand Bali Hotel The Grand Bali Luar biasa Pokoknya di daerah sini hotelnya bagus-bagus teman-teman ya Oke untuk cuaca kali ini di Bali memang akhir-akhir ini Tidak menentu ya Kalau panas Panas sekali Giliran hujan Deras banget juga Sehingga menimbulkan beberapa titik Ada genangan air juga Nah sebelah kiri kita Jalan masuk ke Hotel Merkur Hotel Merkur Di sebelah kiri ini masih juga ada Beberapa warung-warung kecil Nah ini teman-teman ya Kita lihat ada Tugu di tengah-tengah ini Kalau orang Bali bilangnya ini Tugu Kalau belok kanan kita bisa temui lagi hotel-hotel banyak sekali Itu menuju ke arah pantai juga Di sini sebelah kanan ada Koko Mart Koko Supermarket maksud saya Lalu ada Hotel Santika Ini dia Hotel Santika Sangat luas juga Jadi ini kita sekarang berada di Jalan Seligita Di Jalan Seligita Sudah bagus sekali sekarang Beda dengan 10 tahun yang lalu Yang saya sering lewati Sekarang sudah tertata sangat rapi Sangat cantik sekali Sebelah kiri ada Besanur Restoran yang sangat terkenal juga Nah pusatnya mungkin ada Besanur ya Sangat terkenal juga Dengan menu khas yang Serba ikan ya mungkin ya Oke teman-teman Bisa dilihat ini Sili Gita Jalan Sili Gita yang tampak sangat indah Sangat asri dan bersih Jadi seperti ini Bagus sekali Jalanannya juga mulus Oke teman-teman Kita akan bahas sedikit tentang Puja Mandala Tempat yang akan saya 7 kali ini Jadi disana ada 5 rumah ibadah Mewakili 5 agama yang ada di Indonesia Ya teman-teman ya Kita belok ke kanan Mungkin beberapa saat lagi Kita akan sampai disana Oke Ini dia Mulai tampak lebih Lagi rame ya Di sebelah kanan ada Rumah Sakit Umum Surya Husada Nanti setelah ini Kita akan menemui Perempatan Lalu kita belok kiri Oke ikutin saya terus Jadi disana ada 5 tempat ibadah Mewakili Masing-masing Agama yang ada di Indonesia Seperti Ada masjid Ada pura Ada wihara Dan ada gereja juga Ada 2 gereja Untuk katolik dan persestan Ini teman-teman ya Ini jalan Nah kalau ini kita lurus Terus Nanti kita akan ketemu Di bypass murah rai lagi Bypass murah rai Arah Bypass murah rai Di wilayah Nusa Dua ini Lalu kita bisa juga Masuk tol lewat sini Tol laut Tol Bali Mandara Seperti di video saya sebelumnya Kalau lurus terus juga Bisa ke Tanjung Benua Dimana disana adalah Surganya water spot Surganya water spot Untuk tamu-tamu Ini kita sekarang Belok kiri Kita berada di jalan Keruk setre Keruk setre Artinya kalau bahasa Bali Mungkin keruk setre Setre itu kuburan Kalau keruk itu gali Jadi jalan gali kuburan Kira-kira seperti itu Mungkin ya Saya ketahui bahasa Bali Sedikit-sedikit Jadi keruk setre Mengeruk atau Menggali kuburan Oke ini dia Jalan keruk setre Sebentar lagi Kita akan sampai Teman-temannya Kita akan lihat Bagaimana Suasananya Nah di sebelah kanan ini Sebenarnya Parkir bus Parkir bus Pariwisata Yang menuju ke Pujam Mandala Tapi saat ini Digunakan untuk Pameran teman-teman Atau tempat Hiburan rakyat Jadi Ini dia sudah tampak Di sebelah kanan kita Nanti kita akan cari Parkir dulu ya Jadi Buat teman-teman Yang beragama muslim Kalau mau cari Tempat ibadah Sambil berliburan Di Nusa Dua ini Jangan khawatir Tempat ini Sangat dekat juga Dengan beberapa Pantai Atau tempat-tempat Wisata disini Jadi Teman-teman bisa singgah Nah seperti kita lihat Bisa singgah Untuk sholat disini ya Sholat lima waktu Insya Allah Bisa Ditempuh Jaraknya gak jauh sekali Oke Kita parkir dulu Nanti kita lihat Dari depannya Ini dia teman-teman Pusat peribadatan Puja Mandala Jadi ada Masjid Agung Ibn Batitah Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa Wihara Buddha Guna Gereja Pesan Jamaat Bukid Doa Dan Pura Jagad Nata Kita coba cek dari Pura Jagad Nata Teman-teman Ini yang di paling pojok kanan saya ini Pura Jagad Nata Sepertinya lagi ada renovasi teman-teman Jadi Itu dia Di belakang itu ada Bangunan yang sedang direnovasi Atau diperbarui Jadi saya mungkin tidak usah sampai ke depan Karena ada tukang juga banyak Bekerja Lalu Ini dia Ada gereja Bisa dilihat teman-teman ya Ini salah satu gerejanya Gereja Bukid Doa Jemaat Bukid Doa Lalu kita pindah Jalan lagi Kita bisa lihat Rumah Ibadah Rumah Buddha Yaitu Wihara Wihara Buddha Guna Namanya Ini teman-teman ya Dengan Bisa kita lihat ada patung gajahnya Di depan ada dua patung gajah Nah inilah ornamen-ornamennya Sangat indah sekali Itu dia Tadi di gereja juga ada Seperti Loncengnya teman-teman ya Loncengnya Jadi ciri khasnya ada loncengnya Ini satu lagi Gereja lagi Ini dia Ini gereja katoliknya teman-teman Ini dia Gereja katoliknya Bisa dilihat Ada juga tempat loncengnya ya Ada menaranya Teman-teman Bagi yang melihat channel saya ini Yang baru melihat channel saya ini Jangan lupa lagi ya Untuk like, subscribe Share dan komen-komen Dari video ini Saya sangat berterima kasih atas supportnya Yang sudah diberikan kepada saya di channel ini selama ini Terima kasih sekali Di pojok ini terakhir ya Rumah ibadah yang terakhir yaitu Masjid Agung Ibn Batutah teman-teman Ini dia silahkan datang Bagi teman-teman yang mau sholat lima waktu disini Bagi teman-teman yang berwisata di daerah Nusa Dua Sangat saya rekomendasikan untuk tempat ini Karena jaraknya tidak terlalu jauh dengan area tempat wisata disini Parkirnya cukup luas Roda dua dan roda empat juga bisa Sampai disini dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat informasinya Seputar Bali ya teman-teman Kembali lagi di video saya selanjutnya Guru Sutrisno Salam dari Bali Wassalamualaikum Wr. Wb Dadah